Pemirsa Wali Kota Cimahi, Ajai M. Priyatna mengungkapkan apresiasinya terhadap salah satu kelurahan di Kota Cimahi dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Semangat positif yang diperlihatkan warga di kelurahan tersebut menjadi nilai tersendiri dengan membawa virus kebaikan. Selain menghadiri penyaluran pembagian dana Sarebu Satu Jiwa atau Sasaji kepada warga Cipageran yang pernah terkonfirmasi positif dan dinyatakan sembuh dari COVID-19, dalam kegiatan tersebut Wali Kota Cimahi, Ajai M. Priyatna pun membagikan sejumlah hadiah kepada warga Cipageran yang berhasil menjadi juara pada lomba pantun lawan merebaknya COVID-19 atau lompat lapid. Dan dengan sejumlah kegiatannya, kelurahan Cipageran dinilainya sebagai kelurahan penginisiasi penyebar virus kebaikan. Ajai M. Priyatna mengatakan di tengah pandemi ini banyak orang yang menjadi lebih inovatif dan kelurahan Cipageran serta warganya menjadi daerah penginisiasi kegiatan positif dan inovatif di tengah pandemi di Kota Cimahi. Ini menyebarkan virus kebaikan ke semua wilayah Cipageran yang sampai hari ini memang yang menginisiasi ini baru di warga Cipageran. Tapi insya Allah akan menyebarkan. Ajai meyakini masyarakatnya mampu melakukan hal-hal yang positif dan inovatif seperti halnya yang dilakukan warga Cipageran meski masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jauh krak ekonomi warga, itu lebih ke daripada nganggur di rumah, gak ada punya pekerjaan, itu pekarangan tanam deh dengan sayuran-sayuran, dengan macam-macam. Atau mau piara lili, mau piara ayam, semua yang penting, kalau kita butuh kita gak harus keluar uang, jaga seperti itu supaya ekonominya tetap kuat. Kemudian ada lompat lampir, lomba, itu singkatan, lomba pantun, lawan, penyebaran kopi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV